Jelang penilaian anugerah Adipura pada akhir tahun ini, pembangunan air mancur serta berbagai kegiatan untuk menunjang kebersihan di Kota Papi semakin diintensifkan. Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam hal kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura ini diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang kini terbagi menjadi beberapa kategori guna memastikan Indonesia bebas sampah pada tahun 2020. Berdasarkan kajian yang telah diambil guna mendorong laju kebersihan dan penataan kota, Adipura Paripurna merupakan penghargaan tertinggi bagi kota atau kabupaten yang melakukan pembangunan berwawasan lingkungan. Adipura Paripurna dibelah menjadi dua kategori yakni Adipura Buana dan Adipura Kirana. Masing-masing memiliki opsi penilaian sendiri. Penganugerahan Adipura tahun 2016 menjadi penghargaan tertinggi bagi kota-kota di Indonesia dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup. Kota dan kabupaten perai Adipura dinilai sebagai kota yang bersih, hijau, sehat, dan menerapkan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahun-tahun sebelumnya, Adipura dikelompokkan dalam empat kategori kota yakni kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Namun memasuki tahun 2016 ini, penghargaan Adipura diberikan dalam tiga kategori yakni Adipura Buana, Adipura Kirana, dan Adipura Paripurna. Untuk itu, semua stakeholder lebih diintensifkan saat bergerak, menunjang aspek penilaian Adipura pada bulan Desember mendatang. Mulai dari segi kebersihan kota yang merupakan jantung kota, tingkat kebersihan di Kabupaten Pati akan lebih ditimpatkan. Sebelumnya, pemerintah daerah Kabupaten Pati kerap berupaya memberikan sosialisasi soliditas sadar sampah bagi masyarakat. Bukan hanya itu, pemerintah daerah Kabupaten Pati telah memproyeksikan pembangunan embung yang jaraknya tidak jauh dari salah satu sualian ternama di Kabupaten Pati. Pembangunan embung menjadi poin tambah dalam aspek penilaian Adipura. Mengingat pembangunan embung tersebut merupakan pembangunan yang berkelanjutan. Terindikasi pula penilaian Adipura terpicu dari penataan keterduan kota seperti yang dilakukan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati. Dengan adanya taman jalan termasuk air manjur menjadi stabilitas kebersihan di kota Pati sesuai dambaan masyarakat Kabupaten Pati. Sutejo kasih pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati mengatakan, selain menjadi aginda rutin, penataan keterduan kota menjamin aspek penilaian kota Pati dalam perebutan gelar Adipura. Saya minta keterangan dalam arti penanaman tanaman hijau di lingkungan kawasan Alun-Alun. Dalam rangka, satu memang indikasinya persiapan Adipura yang mungkin planningnya dalam minggu ini. Yang kedua, menambah dalam arti keindahan dan kesetujuan di kawasan Alun-Alun Kabupaten Pati. Intinya di situ. Jadi untuk semua keterduan dalam arti tanaman semangat maupun pohon pelindung, memang untuk mengantisipasi dalam arti polusi dan sebagainya. Secara prinsip dalam arti tanaman hijau adalah untuk menetralisasi dan mengurangi suatu pengemaran. Pada berisnya itu. Penataan ini bukan pokok dalam arti penilaian saja, tapi memang secara rutinitas. Penataan dalam arti tanaman hijau, kurung jalan, termasuk apatif dan atraktif dalam arti yang ada di air mancur juga di kawasan ini. Untuk intinya itu untuk menseimbangkan lingkungan. Dalam arti untuk mengurangi polusi dengan aktivitas kendaraan yang beraneka ragam, dengan adanya tanaman dan semangat, tanaman hias maupun tanaman pelindung jalan, termasuk air mancur. Ini intinya untuk keseimbangan lingkungan di Alun-Alun Pati. Ini yang bisa sampaikan. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Jadi setiap saat hal-hal yang perlu harus dibenahi, dibenahi. Semua di rencana untuk kota, di kawasan kota Pati lah. Khususnya agama aneh termasuk di pinggiran juga. Ya ini merata mas, termasuk Panglimas Diriman itu, Panglimas Diriman, termasuk Pemuda, termasuk di Pernogoro itu juga. Apa sih ini? Pernogoro. Itu di sentral-sentral situs yang sifatnya ada lahan untuk penatahan latar ruang hijaunya. Harapannya lingkungan lebih indah dan bersih. Dan masyarakat kota Pati khususnya, dan masyarakat yang ada di Kabupaten Pati bisa merasa nyaman dengan kondisi keindahan dan keseluruhan di wilayah. Termasuk sentral, Alun-Alun ini memakankan jantung kota Pati. Jadi termasuk satu, kepentingan untuk masyarakat Kabupaten Pati khususnya, dan masyarakat yang melewati arus termasuk jalan protokol ini. Panglimas Diriman itu sama pemudangan termasuk jalan protokol dari berbagai daerah itu lewat sini. Termasuk di malam, kalau pas jam sore kan lewat sini. Berarti intinya membuat kesejukan dan keindahan Kabupaten Pati. Dalam arti mengurangi polusi yang ada dengan arus kendaraan yang sebanyak ini. Intinya itu. Tentunya masyarakat juga harus menjadi pemerintah. Jadi pelopor gerakan bebas sampah mulai sejak dini. Bila mana menginginkan kota Pati menjadi salah satu kota peraih gelar Adipura Paripurna. Oksanurajai Simbanglima TV melaporkan.